Puluhan lembar uang palsu pecahan 50 ribu rupiah, senjata tajam, miras, narkotika, dan ratusan telepon genggam dimusnahkan Kejaksaan Negeri dan Pasar Rabu Siang. Pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan barang bukti yang telah lama tersimpan di gudang Kejaksaan Negeri dan Pasar. Pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan, dipotong, dan dibakar di halaman kantor Kejaksaan Negeri dan Pasar oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Pasar, disaksikan Wakil Wali Kota dan Pasar, DPRD, dan DIM 1611 Badung dan undangan lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri dan Pasar Rudi Hartono menjelaskan, pemusnahan barang bukti kurun waktu dari bulan Januari hingga September 2022 ini didapat dari 407 perkara. Di antaranya 278 perkara narkotika, 75 perkara orang harta dan benda, 54 perkara keamanan negara dan ketertiban umum, serta perkara cukai. Pemusnahan barang bukti ini adalah amanat dari putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasar 30 ayat 1 huruf D, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, atau Pasar 270 KUHAB. Di sini kita melihat ada beberapa barang bukti, bekas barang bukti berupa sabu-sabu, kemudian ekstasi sekitar 1.400 sekian, ada ganja 11.000 sekian gram, ikoplo, narkotika lain, tembakau, tembakau sintetis, ada uang palsu, 20 bilah senjata tajam bermacam minuman keras, pita cukai palsu, ada handphone juga sebanyak 216 buah. Kemudian barang bukti narkotika dan non-narkotika tentu ada tata caranya dalam pemusnahan itu dengan cara dipotong dan dihancurkan. Pemusnahan barang bukti Kejaksaan Negeri dan Pasar tahun ini jumlahnya menurun 5% dari barang bukti yang dipusnahkan tahun sebelumnya. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar, Bali. Terima kasih telah menonton!